selamat bertemu kembali di mata kuliah functional grammar dan kali ini kita akan lanjutkan dengan topik proses in transitivity sebelum saya menjelaskan tentang proses ini saya perlu mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya yang mana materi sebelumnya itu merupakan pengantar pengantar introduction to transitivity yang perlu saya ingatkan adalah yang pertama bahwa transitivitas atau the grammar of experiential meaning jadi dia merupakan bagian dari makna ideasional kenapa? bagian karena makna ideasional itu perlu menjelaskan dengan dua grammar yaitu the grammar of experiential meaning atau transitivitas dan yang kedua adalah the grammar of logical meaning atau system of cross complex nah kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan minggu yang lalu kita sudah berkenalan dengan transitivitas dalam hal kita melihat klausa itu sebagai alat representasi representasi dari apa? dari pengalaman the experience of the world nah kemudian yang ketiga ketika kita berbicara pengalaman maka ada tiga bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah pengalaman yaitu yang pertama adalah partisipan yang kedua adalah proses dan yang ketiga adalah sirkumster jadi ketika kita berbicara pengalaman kemudian pengalaman itu direalisasikan dalam klausa maulisan ataupun tulisan maka ada tiga hal ini yang tidak bisa dipisahkan partisipan dan proses itu wajib anda ketika kita mengekspresikan pengalaman sementara yang sirkumster ini fleksibel dia bisa diungkapkan bisa jadi juga tidak diungkapkan nah minggu yang lalu itu juga kita sudah membahas tentang sirkumster dan bahkan partisipan kemudian juga proses perbedaannya bahkan perbedaan antara proses partisipan dan juga sirkumster itu sudah kita bahas di muayang dan mengingatkan perbedaan secara grammatical classis kalau partisipan itu bentuknya adalah nominal group sementara kalau proses itu bentuknya verbal group dan yang sirkumster itu adalah adverbial group atau prepositional group ataupun prepositional praise gitu ya nah ini yang perlu diingat dan pr untuk semua di dalam labelling makna eksperensial ini dan juga sebenarnya labelling makna yang lain penting untuk memahami batasan-batasan ini ya mana bagian dari kelongsa yang dia adalah nominal group mana yang verbal group dan juga mana yang adverbial group ataupun prepositional praise baik nah kali ini kita akan mendetilkannya tentang proses itu proses di dalam sistem transitivitas dia itu bagian yang sangat penting di antara tiga elemen dari pengalaman itu proses itu bagian yang terpenting kenapa? karena proses ini akan menentukan jenis dari partisipan nama dari partisipannya itu ditentukan dari prosesnya jadi ketika nanti kita menganalisis klausa dengan sistem experiential meaning atau transitivitas ini pertama kali yang harus kita label itu adalah prosesnya dulu dia prosesnya itu jenisnya apa baru kemudian kita melabeli yang lain nah proses yang secara grammatical klasis dia itu direalisasikan dalam bentuk verbal group ternyata verbal group itu macam-macam jenisnya ya nah ini dulu saya pernah menyampaikan bahwa folk di dalam functional grammar itu bukan semata-mata hanya menunjukkan doing tapi dia juga bisa menunjukkan being dan juga menunjukkan having gitu kan ya jadi tidak hanya doing sekali lagi kata kerja itu tidak hanya menunjukkan doing tapi dia juga bisa menunjukkan being dan juga bisa having dan ini makanya dalam proses dalam transitivitas itu sendiri itu ada banyak jenisnya nah dalam transitivitas itu ada kurang lebih 7 jenis proses tapi klasifikasi ini antara ahli yang satu dengan yang lain ada sedikit-sedikit perbedaan kalau 7 jenis ini ini berdasarkan bukunya Linda Giraud sementara di buku-buku yang lain seperti Susan Ejin dan juga buku functional grammar yang lain kurangkali ya proses itu ada 6 kalau ini material sampai meteorologikal ya itu 7 nah di bukunya Susan Ejin meteorologikal itu dimasukkan ke dalam relational process jadi hanya 6 baik kita akan bahas satu persatu tetapi dari 7 jenis proses ini ini dibagi menjadi 2 kelompok ya ini ada yang warna merah dan warna hitam ya dan nomor 1 sampai dengan nomor 4 material, behavioral, mental, dan verbal dia itu masuk ke dalam non-relational process yaitu adalah proses yang menunjukkan doing verbal group yang menunjukkan doing sementara yang nomor 5 sampai 7 relational, existential, dan juga meteorologikal dia itu masuk ke relational process yang artinya dia adalah process of being and having apa perbedaan dari 7 jenis proses ini secara umum akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini juga ya kita lihat yang pertama proses material itu adalah proses yang menunjukkan actions and happening tindakan atau kejadian outside world observable jadi kalau prosesnya material maka tindakannya itu bisa dilihat contohnya run lari bisa dilihat bisa the window broke broke kerusakannya bisa dilihat bisa material proses climbed made gave dari give gave him a present gave memberi itu bisa dilihat observable jadi dia material proses selanjutnya yang mental nah kalau mental dia itu verbal group yang kaitannya dengan apa maknanya itu perception menunjukkan persepsi kognisi ya affective affective itu feeling ya perasaan dia umumnya adalah not directly observable contohnya apa so i saw a bird so melihat melihat itu melipatkan apa melipatkan persepsi ya panca indera ya kan heart itu juga sama ya nah kemudian new i know the answer new no ya itu kognitif kan nah itu juga mental proses think itu juga sama ya mental proses kemudian selanjutnya i fear the outcome like scarce dia itu termasuk apa affective perasaan sehingga dia adalah mental proses oke selesnya selanjutnya yang ketiga adalah proses behavioral proses behavioral itu proses yang merupakan human human and animal physiological behavior tinggal laku fisiologis dari human dan juga bisa animal contohnya apa batuk tidur bernafas berteriak gitu ya itu adalah contoh behavioral proses selanjutnya adalah proses verbal proses verbal itu adalah proses yang menunjukkan kenapa saying saying di mental proses let become observable jadi proses verbal itu juga merupakan proses mental tapi menjadi observable mental yang bisa dilihat atau diamati ya dengan ataupun di observable itu bisa dengan panjang indera kita contohnya apa he told a lie dari tell menjadi told begannya itu adalah verbal proses say pokoknya the process of saying lah kembangnya told say exclaim answer ini mudah saya kira kemudian yang selanjutnya adalah proses existential proses existential itu adalah proses yang menunjukkan existence keberadaan there is jadi kalau ada kelakusan dia awal dengan there is dan is itu adalah existential proses kalau ada kata exist itu juga existential proses god exist kemudian yang selanjutnya relational proses itu being and having contohnya he is a scientist disana adalah proses yang menunjukkan relational being kan ya being dia adalah be scientist he is the head of the department is juga being kemudian he has blue eyes he has a car dia adalah relational proses yang menunjukkan having kemudian yang terakhir adalah meteorological proses jadi meteorological proses itu dia proses yang menunjukkan weather or time proses menunjukkan cuaca ataupun yang menunjukkan waktu contohnya it is eight o'clock itu berarti time is nya disana itu meteorological proses it's noon itu meteorological proses juga menunjukkan weather it's windy is disana juga menunjukkan weather it is raining snowing is disana menunjukkan weather meteorological proses yang menunjukkan maknanya weather jadi demikian tujuh proses di dalam transitivitas ini mudah-mudahan bisa dipahami nanti pada sesi selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang ketujuh proses ini dan bagaimana cara menganalisis klausa berdasarkan tujuh jenis proses di dalam transitivitas ini terima kasih